Di sini, kita akan mencari kedudukan garis 2x min y sama dengan 1 terhadap parabola y kuadrat sama dengan 2x. Pertama, saya akan mengubah persamaan garis ini 2x min y sama dengan 1 menjadi x sama dengan. Sehingga x sama dengan y plus 1 dibagi dengan 2. Kemudian, saya masukkan x ini ke persamaan parabola. Sehingga kita dapatkan y kuadrat sama dengan 2 dikali x. Xnya kita masukkan y plus 1 per 2. Di sini, 2-nya kita coret sehingga y kuadrat sama dengan y plus 1. Kemudian, saya memindahkan y plus 1 ke ruas kiri sehingga y kuadrat min y min 1 sama dengan 0. Untuk mencari kedudukan garisnya, kita dapat menggunakan diskriminan. Di mana rumusnya, b kuadrat minus 4ac. Sehingga kita masukkan diskriminan sama dengan b-nya itu koefisien dari y sebesar min 1. Kita kuadratkan dikurang 4 dikali a-nya itu koefisien y kuadrat, itu 1. Dikali c-nya itu sebesar min 1. Sehingga diskriminannya kita dapat min 1 dikuadratkan, didapatkan 1. Kemudian, min 4 dikali 1 dikali min 1 didapatkan plus 4. Sehingga diskriminannya didapatkan 5. 5 itu lebih besar dari 0. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis 2x min y sama dengan 1 memotong parabola y kuadrat sama dengan 2x. Sekarang kita akan mencari titik potongnya. Kita akan menggunakan persamaan ini, y kuadrat min y min 1 sama dengan 0. Kita cari y-nya. Di sini saya akan menggunakan rumus ABC. Di mana untuk y1 dan 2, rumusnya adalah min b, b-nya itu koefisien y sebesar min 1, plus minus akar b kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC tadi kita sudah dapat sebesar 5. Yang di sini kita tulis akar 5. Per 2 kali a-nya 1. Sehingga y1 dan 2 itu merupakan minus, dimasukkan ke minus 1, didapatkan positif 1, plus minus akar 5 per 2. Sehingga untuk y1-nya, 1 plus akar 5 per 2, didapatkan 1,618. Kemudian untuk y2-nya, di mana 1 min akar 5 dibagi 2, didapatkan minus 0,618. Kemudian kita dapat masukkan y ke persamaan ini, agar kita dapat nilai x-nya. Untuk x1, kita masukkan y-nya sebesar 1,618, ditambah 1, dibagi 2. Sehingga kita dapatkan x-nya sebesar 1,309. Kemudian untuk x2, kita masukkan y-nya sebesar minus 0,618, ke sini, plus 1 per 2. Sehingga x2-nya didapatkan 0,191. Sehingga garis 2x-nya sebesar 1,618, memotong parabola y2-nya sebesar 2x di x-nya 1,309 dengan y-nya 1,618. Dan di x-nya 0,191 dengan y-nya minus 0,618. Di sini merupakan gambarannya, di mana garis 2x-nya sama 1, yang saya gambarkan dengan garis berwarna hijau, memotong parabola y2-nya sama 2x yang saya gambarkan dengan garis berwarna biru di x-nya 0,19 dan y-nya minus 0,18. Dan memotong di x-nya 1,39 dengan y-nya 1,618. Sekian untuk pertanyaan kali ini, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.